Intro Hai Gizmo Fans, balik lagi sama saya Pras dari Gizmo Logi Kali ini saya mau nunjukin hasil foto dari kamera Poco X3 GT Sebuah smartphone yang cukup panas, rilisnya di pertengahan Agustus kemarin Karena punya spesifikasi yang oke, baik performa, charging, dan teknologi layarnya Cuma memang handphonenya gak ada di tangan saya, karena sebenernya kemarin kami sudah merekam video Tapi terus mikrofonnya bermasalah, jadi suaranya gak ada, akhirnya kami harus merekam video ini lagi Tapi gak apa, yang penting kan sampel foto dan videonya ya Intro Oke sebelum lanjut menampilkan hasil foto dan video, saya mau kasih tau kamu Kalau Poco X3 GT ini punya setup 3 kamera yang bisa dibilang efektif Karena sensor utamanya itu beresolusi 64MP Terus juga ada sensor ultrawide, itu beresolusi 8MP Sama sensor terakhir adalah sensor sekunder, alias sensor makro 2MP Nah di depan ada sensor kamera 16MP Kameranya bisa merekam video sampai resolusi 4K 30fps Atau 1080p di 60fps Nah gimana hasil kameranya? Berikut hasil foto dan video dari kamera Poco X3 GT Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya ini saya pakai mode dual video di Poco X3 GT Jadi seperti namanya bisa pakai kamera belakang sama kamera depan Jadi saya juga bisa nganti frame ini sembari perekaman Dan kalau dicoba sih rasanya IIS nya jalan untuk kamera belakang tapi kamera depannya agak shaky ya Tapi lumayan kita bisa kabelikan momen dari dua sisi sekaligus Dan ini wajah saya sih well exposed walaupun pakai masker warna hitam Biasanya itu challenging buat berakaman smartphone dan ini ya IISMOFest nilai sendiri kualitasnya seperti apa Ceritanya saya sudah keliling sekitaran SCBD ini Dan menurut saya hasil kameranya Poco X3 GT ini lumayan ya Saya jujur ekspektasinya agak dibawa hasil dari yang dihasilkan Mostly kalau naik mode itu kayak nambahin sharpness atau kontras ya Jadi kadang kalau misalnya emang daerahnya itu gak gelap-gelap banget Gak usah diaktifin karena ntar malah bikin jadi makin gelap gitu Jadi naik mode nya itu cukup diaktifkan kalau emang situasinya gelap banget Sementara ini untuk kamera depannya lumayan Ini naik mode dan dia ada IIS nya Jadi footage bisa cukup stabil disini Ntar saya coba buat kamera belakang juga Dengan harga 4 jutaan kau bisa dapat smartphone dengan performa tinggi Yang sudah pakai chipset Mediatek Diamond City 1100 Tentunya sudah mendukung 5G Dan gak jaman romanya aja yang kenceng tapi juga kecepatan chargingnya Karena sudah mendukung fast charging 67W di baterai yang juga cukup gede di 5000mAh Untuk review lengkap dari Poco CDT sudah saya publish di Gizmologi.id Jadi jangan lupa main-main situs kami Kalau ada pertanyaan tentang smartphone ini drop aja komen di bawah Atau mention kami ke Twitter dan Instagram Saya Pras sampai ketemu di video-video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!